Intro Halo sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara Perkenalkan nama saya Leni Varnawati Baiklah, topik video pembelajaran kita kali ini adalah tentang bang ruang sisi lengkung Nah, bang ruang yang memiliki sisi lengkung ada 3 ya sahabat Yaitu tanggung, kerucut, dan bola Pada video kali ini kita hanya akan membahas tentang tabung Nah sahabat, ada pun tujuan pembelajaran kita adalah Agar sahabat rumah belajar dapat mengenali bangun tabung Serta unsur-unsurnya menentukan jaring-jaring tabung Dan mengidentifikasi luas permukaan tabung Nah, apakah sahabat rumah belajar sudah mengenal bentuk tabung? Sahabat tentu sudah sering melihat bentuk tabung dalam hidupan seri-hari Mulai dari tanggung susu, kaleng minuman bersoda, baterai, drum, pipa, dan sebagainya Sekarang sahabat tentu sudah semakin mengenal bentuk tabung ya Lalu sebenarnya apa sih tabung itu? Nah sahabat, tabung atau sering disebut dengan silinder adalah bangun ruang Tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar Dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut Kedua lingkaran tersebut disebut sebagai alas tabung dan tutup tabung Serta persegi panjang yang menyelimuti tabung disebut dengan selimut tabung Untuk lebih jelasnya sahabat bisa perhatikan gambar di samping Nah sahabat, ayo sekarang kita perhatikan gambar tabung dan jari-jari tabung di samping Nah sahabat, jika selimut tabung kita potong secara vertikal Serta alas dan tutup tabung Kita buka sedemikian rupa Kita akan mendapatkan jari-jari tabung seperti gambar di samping Nah daerah lingkaran yang berwarna kuning adalah alas tabung dengan jari-jari R1 Daerah lingkaran yang berwarna merah merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2 Kemudian persegi panjang ABCD yang berwarna biru merupakan selimut tabung Nah sahabat, panjang jari-jari R1 dan R2 adalah sama yang merupakan jari-jari tabung Nah sahabat, panjang sisi AB sama dengan panjang sisi CD Sama dengan panjang keliling lingkaran kuning Sama dengan panjang keliling lingkaran merah Lalu sisi AD sama panjangnya dengan sisi BC Sama dengan tinggi tabung Nah sahabat, jari-jari tabung juga terdiri atas 2 lingkaran dan 1 buah persegi panjang Sama dengan permukaan tabung Nah sahabat, sekarang kita akan mengidentifikasi luas permukaan tabung Perhatikan gambar jari-jari tabung di samping ya Dengan jari-jari disimpulkan dengan R Dan tinggi tabung disimpulkan dengan T Karena luas permukaan tabung sama dengan luas jari-jari tabung Maka L sama dengan luas permukaan tabung Sama dengan luas permukaan tabung Sama dengan luas lima tabung Ditambah luas sisi atas, ditambah luas sisi aras Karena luas lima tabung berbentuk segi panjang Maka luasnya adalah banyak kali lebar Ditambah karena lingkaran Karena alas datu ditambung berbentuk lingkaran Maka luasnya adalah PR kuadrat Ditambah PR kuadrat Nah sahabat, karena panjang Dari seliput tabung adalah sisi AB Dan lebarnya adalah sisi BC Maka kita ubah menjadi AB dikali BC Ditambah 2 PR kuadrat Nah sahabat, karena sisi AB sama dengan keliling lingkaran Dan sisi BC sama dengan tinggi tabung Maka kita ubah menjadi 2 PR dikali T Ditambah 2 PR kuadrat Kemudian kita sederhanakan bentuknya Menjadi 2 PR buka puluh atau dikali T ditambah R Maka luas permukaan tabung adalah 2 PR buka puluh T ditambah R Nah sahabat rumah belajar Dan kemudian video pembelajaran kita Tentang bangunan sisi lantung Khususnya tentang tabung Nanti ke dalam video pembelajaran selanjutnya ya Sampai jumpa Tentang bangunan sisi lantung